Adanya pengadil Malaysia yang memimpin pertandingan Indonesia Dan wasit Indonesia yang memimpin pertandingan Malaysia Dengan sangat bagus, dengan sangat cantik Dengan sangat keren tanpa ada komplain, tanpa ada keluhan Ini menunjukkan bahwa ya sepak bola Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya bisa bekerja sama saudara-saudara Lalu mengapa supporternya itu ribut Halo saudara-saudara Jumpa lagi dengan komentator gadungan disini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa saudara-saudara Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat Baik yang berguna maupun yang tidak berguna Baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda Baik yang menghibur maupun yang boring Pokoknya bebas saudara-saudara Bebas, bebas, bebas Yang penting sopan Dan saudara-saudara hari ini saudara-saudara hari ini Kita akan bicara Kita masih bicara tentang FIFA Match Day yang kemarin FIFA Match Day yang baru saja selesai Baru saja dijalani oleh negara-negara di ASEAN Nah tetapi kali ini kita tidak akan membahas pertandingannya Kita akan bicara tentang wasit Tentang referee Tentang pengadil di lapangan Nah pengadilnya ini kita akan bahas Dan yang menarik adalah saudara-saudara Pada pertandingan FIFA Match Day kemarin Yang melibatkan Indonesia dan Malaysia Itu ternyata pengadilnya, referinya, wasitnya itu ya Ya tetangga juga Jadi pertandingan Indonesia dipimpin oleh wasit asal Malaysia Sementara pertandingan Malaysia dipimpin wasit asal Indonesia Nah ini menarik saudara, menarik dan unik Dan yang lebih hebatnya lagi, lebih apa ya Lebih bagusnya lagi, lebih cantiknya lagi Kedua pengadil ini, kedua wasit, kedua referee ini Memimpin dengan sangat bagus Memimpin pertandingan tanpa ada komplain Tanpa ada keluhan dari tim tamu Khususnya tim tamu ya Kalau tim tuan rumah kan tidak mungkin komplain Khususnya dari tim tamu tidak ada komplain Keduanya mendapatkan pujian dari Sporter, dari fans, dari media, dari publik Dari mana-mana lah mereka mendapatkan pujian Karena penampilan mereka yang bagus Nah ini akan seperti apa saudara-saudara Akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bicarakan Di edisi kali ini saudara-saudara Nah seperti yang sudah kita ketahui bersama Saudara-saudara Waktu FIFA Match Day yang kemarin Edisi Juni lah, edisi Juni kali ini Indonesia menggelar dua pertandingan Melawan Palestina di Surabaya Dan melawan Argentina di Jakarta Sementara Malaysia menghadapi Kepulauan Solomon Dan Papua Nugini di Trengganu Nah yang menarik saudara-saudara Pada dua pertandingan tim nasional Indonesia Melawan Palestina dan Argentina Itu pengadilnya, wasitnya berasal dari Malaysia Namanya Muhammad Usain Bin Jamal Muhammad Usain Bin Jamal ini Memimpin dua pertandingan Indonesia Pada FIFA Match Day kemarin Dan ya tanpa celah juga saudara-saudara Tanpa celah Maksudnya memimpin dengan sangat bagus Dengan berjalan lancar Dengan baik lah Dengan baik Dan dia mendapatkan apresiasi dari banyak orang Dari banyak orang di Indonesia khususnya Karena gini loh saudara-saudara Jarang orang Indonesia itu memuji Malaysia Itu jarang sekali Bahkan pemain sekelas Hafiz Ali Yang pernah main di Indonesia aja Sangat jarang dipuji oleh supporter Indonesia Tetapi ini Wasit asal Malaysia ini Pengadil lapangan asal Malaysia ini Benar-benar mendapatkan Pujian dari Pendukung Pendukung Indonesia Dari media Indonesia Dari supporter Indonesia Dari pengamat Dari pandit Dari Semua lah Semua lah Semua yang adanya Dari PSSI juga memberikan pujian Kemudian dari Argentina itu juga memberikan Pujian yang Sangat bagus Karena begini saudara Pak Wasit ini Si Jamal ini juga Tidak mudah memimpin Pertandingan Seperti Indonesia melawan Argentina Yang intensitasnya tinggi Apalagi yang satu Juara dunia Yang satu Peringkat 149 Yang mencoba untuk Mencoba untuk Membuat kecutan Apalagi dari Malaysia Dari serumpun Bisa aja mereka Wasit ini Dicurigai Ingin menguntungkan Indonesia Misalnya Memberikan penalti Atau Atau apalah Atau memberikan pelanggaran Yang menguntungkan Indonesia Kartu merah Atau apa Itu bisa aja Dicurigai seperti itu Karena Ya wajar-wajar aja Wajar-wajar aja Karena Dalam FIFA Matchday Seperti ini kan FIFA pasti akan Menunjuk wasit Menunjuk pengadil lapangan Yang Berasal dari Negara yang dekat Nah gak mungkin FIFA menunjuk Pertandingan Indonesia Itu diambil Wasit dari Luxembourg Atau Wasit dari Spanyol Atau Wasit dari Zimbabwe Gak mungkin Sudara-sudara Pasti ya Wasit dari Malaysia Dari Singapura Dari Brunei Dari Timor Leste Ya Kayak begitu lah Dan Dan itu Pasti akan Memunculkan Kecurigaan Dari Tim lawan Tim lawan Yang datang Khususnya Apalagi mereka Tim besar Seperti Argentina Melihat performa Mohamad Usaid Jamal ini Ya kita gak heran Sudara-sudara Karena beliau ini Adalah wasit Yang cukup berpengalaman Cukup berpengalaman Di level FIFA Beliau pernah Memimpin Seperti Misalnya Piala Asia U19 Kemudian Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika Eh zona Asia Kemudian Piala Asia U23 Tahun 2000 Kemudian dia juga Memimpin banyak Pertandingan Di Liga Super Malaysia Dan yang paling penting Dia ber Dalam pertandingan Pertandingan FIFA Yang dijalani Dia berpengalaman Menggunakan FAR Menggunakan FAR Menggunakan Video Assistant Referee Artinya Artinya Si Jamal ini Sudah Ya udah paham lah Udah mendapatkan Pendidikan Udah mendapatkan Training yang benar Dari FIFA Untuk memimpin Pertandingan Yang levelnya Memang Level Dunia Karena Melibatkan Juara dunia Dan terbukti Sudah Anda kalau Lihat pertandingan Kita ambil Contoh Indonesia Melawan Argentina Saja Si Jamal ini Dia memimpin Dengan Sangat tenang Sangat tenang Beberapa kali Tidak Protes pun Ya protes Protes kecil Kemudian Pelanggaran Misalnya Pelanggaran Pemain Argentina Kepada Marcelino Dia bisa baca Dengan baik Perlanggaran Apa Garnacho Kepada Asnawi Dia Pimpin Dengan baik Kejadian Di kotak Penalti Misalnya Duel-duel Heading itu Dia mampu Menilai itu Dengan tepat Kemudian Ketika ada Peluang Argentina Yang digagalkan Pemain Belakang Indonesia Termasuk Kiput Dia juga Memutuskan Dengan tepat Sebelumnya Waktu melawan Palestina Juga sama saja Sudara-sudara Waktu melawan Palestina Juga sama saja Jadi Ada banyak Momen Dimana Wasit ini Mengambil Keputusan Dengan tepat Dengan cepat Dengan benar Dan tanpa Ada Keberatan Tanpa ada Keluhan Tanpa ada Protes Dari pemain-pemain Lawan Maupun pemain-pemain Indonesia Sudara-sudara Sudara-sudara Selain Muhammad Hussein Jamal Ini Sudara-sudara Pertandingan Indonesia Uji coba Persahabatan FIFA Matchday Yang dijalani Indonesia itu Juga pernah Dipimpin oleh Pengadil Asal Malaysia Wasit Asal Malaysia Refri Asal Malaysia Pada saat Kalau sudah ingat Pada saat Pertandingan Melawan Burundi Itu wasitnya Raslan Jovri Ali Itu juga Dari Malaysia Raslan Jovri Ali Ini Masih berusia 35 tahun Dan dia Kalau tidak salah Itu berasal Dari Dari mana ya Dari Ya dari Malaysia Berasal Berasal dari Malaysia Dan Dia itu dulu Mantan pemain Mantan pemain Sepak bola Kalau tidak salah Back kanan Dari Sim Darby Dan PKNS Tetapi Pensiundini Untuk menjadi Untuk menjadi Wasit Dan hasilnya Waktu dia melawan Burundi Itu kan Indonesia Menang Kemudian imbang Dan Dia memimpin juga Dengan cukup bagus Tanpa ada Keluhan Tanpa ada Komplain Tanpa ada Masalah Para pihak Dua-dua pihak Itu puas Dengan Apa yang Ditunjukkan Oleh si Raslan Jovri Ali Ini Sudah-sudah Dan ini Ya Bagus Lebih menarik Lagi Sudah-sudah Yang lebih Unik Lagi Yang lebih Menarik Lagi Bahwa Ketika Wasit Asal Malaysia Ketika Pengadil Asal Malaysia Ketika Refri Asal Malaysia Memimpin Pertandingan Di Indonesia Nah Di pihak Yang Sama Di sisi Yang Sama Wasit Asal Indonesia Memimpin Pertandingan Malaysia Waktu Melawan Papua Nugini 10-0 Itu hasilnya Yang memimpin Adalah Yudi Nur Cahaya Nah Yudi Nur Yudi Nur Cahaya Itu Adalah Salah Satu Wasit FIFA Dari Indonesia Dan Hasilnya Yudi Ini Juga Memimpin Dengan Sangat Bagus Walaupun Sempat Memberikan Satu Penalti Untuk Malaysia Satu Penalti Untuk Gol Pertama Malaysia Melalui Safa Wirasid Di Di Babak Pertama Di Akhir Babak Pertama Di Menit Ke 45 Plus Plus Berapa Ya Plus 2 Atau Plus Pokoknya Itu Tetapi Saudara Saudara Secara 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 Umum Secara Umum Si Yudi Nur Cahaya Ini Memimpin Dengan Sangat Bagus Memimpin Sangat Bagus Dan Dia Mendapatkan Banyak Ujian Dari Pers Malaysia Dari Media Media Di Malaysia Dari Supporter Di Malaysia Dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia Dari Dari Banyak Dari Banyak Dari Banyak Orang Di Malaysia Dia Melihat Yudi Nur Nur Cahaya Memimpin Dengan Sangat Bagus Dengan Sangat Tegas Dengan Adil Dengan Fair Tanpa Memihak Tanpa Membuat Kupu Apa Pihak Lawan Tanpa Melihat Membuat Pihak Lawan Itu Meladakan Protes Yang Berlebihan Karena Biasanya Seperti Saya Bila Tadi Biasanya Ketika Ada FIFA Match Day Ini Akan Diambil Wasit Yang Berasal Dari Negara Yang Terdekat Dan Kebanyakan Itu Tim Tamu Tim Lawan Itu Away Tim Itu Akan Merasa Melanjarkan Protes Seringnya Melanjarkan Protes Mereka Akan Curiga Mereka Akan Berpikir Yang Negatif Tentang Wasit Ini Karena Kemungkinan Akan Memberi Keuntungan Kepada Tim Tuan Rumah Itu Normal Tetapi Yang Terjadi Dengan Yudi Nur Cahaya Ini Tidak Sudah-sudah Dia Juga Memimpin Memimpin Pertandingan Malaysia Itu Dengan Sangat Bagus Dan Memang Kita Kasih Layak Kita Kasih Jempol Sudah-sudah Kalau Kita Membahas Soal Yudinur Cahaya Ini Yudinur Cahaya Ini Menjadi Satu Dari Sedikit Wasit Viva Asal Indonesia Bersama Dengan Seperti Torik Al-Katiri Kemudian Sance Siapa Sance Lawila Atau Siapa Kemudian Ada Beberapa Ada Empat Atau Lima Wasit Indonesia Yang Berstatus Punya Lisensi Viva Dan Ini Tidak Mudah Mendapatkan Lisensi Viva Ini Tidak Mudah Karena Harus Ujian Harus Mendapatkan Training Secara Khusus Dari Viva Dan Harus Memenuhi Syarat-syarat Tertentu Harus Memimpin Pertandingan Dengan Benar Tanpa Pernah Terjadi Kasus Dan Yudinur Cahaya Ini Berasal Dari Bandung Kalau Nggak Salah Bandung Dia Dosen Apa Dosen Atau Apa Dosen Dosen Itu Guru Guru Universitas Di Universitas Pendidikan Indonesia Di Bandung Dia Juga Sempat 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 Menjadi Guru Di Sekolah Dasar Dia Memiliki Gelar Sarjana Olahraga Dan Magister Dari Pendidikan Olahraga Jadi Tidak Heran Kalau Yudinur Cahaya Ini Punya Pengalaman Jam terbang Yang Bagus Kemampuan Yang Bagus Dan Ada Pernah Satu Cerita Ini Yudinur Cahaya Waktu Musim Lalu Waktu Musim Lalu Ketika Dia Bertugas Di Pertandingan Dewa United Melawan PSIS Semarang Itu Rekamannya Vira Waktu Itu Dia Menjadi Asisten Wasid Tambahan Jadi Wasid Yang Berada Di Samping Gawan Waktu Itu Ada Kejadian Kalau Nggak Salah Itu Ada Insiden Di Kotak Penalti Terkait Gol Dan Pemain Dewa United Ini Si Ramos Ramos Siapa Ramos 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 Itu Pemain Asing Dari Dewa Yula Protes Protes Kepada Yudinur Cahaya Yang Ada Di Sebagai Wasid Cadangan Di Samping Garawang Itu Dan Yudinur Cahaya Ini Meresponnya Dengan Sangat Keren Dengan Koca Mungkin Lucu Dia Mirip Ketika Pierre Luigi Colina Waktu Memarahi Thomas Repka Di Piala Eropa Itu Hampir Mirip Seperti Itu Jadi Ketika Ramos Ini Marah Sehingga Marah Marah Dengan Dada Tinggi Dengan Ekspresi Yang Matanya Melotet Sehingga Si Ramos Ini Juga Ngeper Dan Akhirnya Pertandingan Berjalan Normal Begitu Aja Itu Memang Karakter Yudinur Cahaya Yang Dia Bawa Sampai Kepertandingan Sepak Bola Jadi Kalau Ada Wasid Indonesia Memimpin Pertandingan Malaysia Dengan Cukup Bagus Ini Bagus Sama Juga Wasid Malaysia Memimpin Pertandingan Indonesia Dengan Bagus Ya Salud Sudara Sudara Adanya Pengadil Dari Malaysia Maupun Pengadil Dari Indonesia Yang Memimpin Pertandingan Pertandingan Mereka Wasid Indonesia Memimpin Pertandingan Malaysia Pengadil Malaysia Memimpin Pengadil Indonesia Dengan Sangat Bagus Ini Menunjukkan Bahwa Sepak Bola Indonesia Dan Sepak Bola Malaysia Ini Sebenarnya Baik-baik Saja Sudara Sudara Sebenarnya Tidak Ada Masalah Sebenarnya Fine-fine Saja Sebenarnya Bersahabat Berhubungan Dengan Baik Tetapi Yang menghirankan Kenapa Kalau Tim Nasional Bertemu Kalau Tim Nasional Malaysia Dan Tim Nasional Indonesia Bertemu Pasti Rusuh Pasti Ribut Nah Ini Yang Harus Menjadi Tanda Tanya Sudara Sudara Makanya Tradisi Per Apa Kegaduhan Keributan Kerusuhan Yang sering Muncul Di Pertandingan Indonesia Melawan Malaysia Ini Harus Dihilangkan Harus Dihilangkan Sudah Tidak Saatnya Lagi Apa Nonton Pertandingan Sepak Bola Dengan Lempar Lemparan Flair Dengan Lempar Lemparan Batu Apalagi Ini Pertandingan Internasional Dan Jangan Lupa Sejak Tragedika Juruhan Ini Indonesia Disorot Disorot FIFA Nanti Kalau ada Kerusuhan Lagi Ya Sudah Ben Kita Kenasansi Yang Berat Sudara Sudara Sudah Sudah Ditegaskan Langsung Oleh Erick Tohir Oleh Ketua Umum PSSI Erick Tohir Bahwa Hukuman Berat Pasti Akan Menanti Indonesia Kalau Kerusuhan Terjadi Di Level Apapun Di Level Liga Apalagi Di Level Tim Nasional Jadi Sudah Saatnya Sepak Bola Indonesia Berubah Dan Ketika Melawan Malaysia Pun Malaysia Berubah Tidak Lagi Mencacimaki Tidak Lagi Mengeluarkan CEN Tidak Lagi Menyanyikan Lagu-lagu Yang Menghina Negara Tetangga Seperti Indonesia Dan Seperti Singapura Karena Itu Rekamannya Viral Ada Dimana-mana Dan Itu Membuat Hubungan Itu Panas Sudah-sudah Dan Usul Saya Seperti Yang Edisi Sebelumnya Saya Usul Indonesia Dan Malaysia Bertemulah Di Viva Metz Dengan Penonton Ini Untuk Mengetes Ujian Semacam Ujian Bisa Gak Supporter Indonesia Dan Supporter Malaysia Ini Damai Berduduk Duduk Bersama-sama Di Tribun Tanpa Ada Kegaduhan Ini Ujiannya Harus Dicoba Kalau Kita Gak Mencoba Kapan Kita Akan Bisa Tahu Kalau Supporter Indonesia Sudah Berubah Begitu Pura Supporter Malaysia Jadi Itu Saran Saya Usul Saya Yang Paling Masuk Akal Paling Logik Menggelar Pertandingan Viva Medz Antara Indonesia Dan Malaysia Dengan Dihadiri Penonton Dua Kali Satu Di Malaysia Satu Tanding Di Indonesia Satu Tanding Di Indonesia Tentang Viva 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 Matchday Yang Baru Saja Berakhir Sudah Sudah Kita Penuh Membicarakan Ini Karena Memang Itu Ada Banyak Kejadian Menarik Ada Banyak Kejadian Unik Yang Masih Bisa Dibahas Untuk Sampai Sekarang Sudah Sudah Salah Satunya Wasit Itu Tadi Referi Pengadil Lapangan Dan Kita Sudah Bicara Tentang Si Jamal Kita Sudah Bicara Tentang Yudi Yang Dua Wasit Asal Indonesia Dan Malaysia Yang Memimpin Pertandingan Indonesia Dan Malaysia Dengan Sangat Bagus Muhammad Usai Jamal Memimpin Dua Pertandingan Indonesia Melawan Palestina Dan Indonesia Melawan Argentina Tanpa Celah Tanpa Cacat Tanpa Kritik Tanpa Keluhan Tanpa Komplain Dari Begitu Pula Yudi Nur Cahaya Ini Juga Memimpin Pertandingan Malaysia Di Terengganu Dengan Sangat Bagus Dengan Bersih Dengan Etikat Yang Baik Dengan Niat Yang Bagus Tanpa Ada Kesalahan Sedikit Pun Ya Kalau Ada Kesalahan Itu Minor Minor Dan Tidak Mempengaruhi Hasil Pertandingan Secara Keseluhan Tidak Menimbulkan Kontroversi Yang Dibahas Selama Bertahun Tahun Kedua Dua Ini Memang Pengadil Lapangan Yang Memang Layak Kita Kasih Jempol Kita Kasih Salut Kita Respek Karena Mereka Memang Memimpin Dengan Bagus Menjalankan Tanggung Jawab Dengan Benar Dengan Profesional Dengan Bertanggung Jawab Itu Tadi Kalau Ada Salah Salah Saya Mohon Maaf Namanya Gadungan Kesempurnaan Karena Sempurna Itu Hanya Milik Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Andra And The Backbone Tetapi Kalau Benar Berarti Sebuah Kebenaran Kalau Merasa Channel Ini Bermanfaat Berguna Menghibur Menginspirasi Silahkan Like Share And Subscribe Tapi Kalau Tidak Sudara Sudara Abaikan Saja Jangan Ditonton Skip Saja Sudara Tetapi Jangan Direport Kasian Saya Sudara Sudara Ikuti Pula Akun Media Sosial Komentator Gadungan Ada Di Instagram Ada Di Facebook Ada Di TikTok Oke Sudara Sampai Bertemu Lagi Di Edisi Berikutnya Dengan Tema Tema Yang Jauh Tidak Berguna Salam Olahraga Dan Merdeka Terima Terima kasih.